Intro Saya ingatkan ini adalah Google Drive yang kita bisa akses ya teman-teman ya Semua materi ada disini jadi untuk tadi artikel mengenai the image of God Tadi teman-teman bisa akses disini The concept of imago dei as a symbol of religious inclusion Ini teman-teman bisa akses Nanti minggu depan kita masih bahas juga imago dei Dengan pengarangnya ini double S.B.Double Sovereignty as a religious concept Untuk minggu depan di silabus Tapi saya putuskan teman-teman untuk minggu depan Saya gak akan membahas artikel ini S.B.Double ini Karena saya pikir ini ada artikel yang lebih penting Itu Jeremy Waldron Ini nanti kita bahas minggu depan ya Jadi Waldron ini Jeremy Waldron ini seorang ahli hukum yang terkenal Nanti Yoris bisa selidiki Ini seorang juris yang terkenal Ahli hukum yang terkenal sekali di Amerika Dan dia menulis The image of God Right, reason, and order Dan dia sangat terkenal dan bagus sekali Dia kalau membahas mengenai imago dei Atau gambar dan rupa Allah Dan mungkin ya Pak Putu Sebagai hakim Pak Putu ada di Papua Mungkin juga tertarik ya Pak Putu juga mungkin lagi nanti akan Sebentar lagi menyusun tesis Mungkin bisa mempertimbangkan artikel-artikel yang seperti ini Mungkin Yoris juga ya Karena ini seorang ahli hukum nih Jeremy Waldron Yang menerbitkan kalau gak salah ini Penerbitnya luar biasa nih Cambridge kalau gak salah Kalau saya gak salah ya Cambridge University atau Oxford atau apalah gitu Pokoknya ini first class journal First class article Dan semua bahan yang saya berikan ya Ini selalu bagus ya Selalu first class ya teman-teman Tapi teman-teman kan nulis jurnal Nulis tesis ya Gak ada salahnya juga Gunakan istilah-istilah seperti ini ya Untuk intimidasi dosen Daya kronetik tadi ya Daya kronetik Terus apalagi tadi Protological ya kan Atau bahasa Jerman yang ngeri tadi tuh Pakai nih ini Salvation history ya kan He was just apa gitu kan Udah kasih aja itu ya Dan Kalau mau nulis gambar rupa Allah Tulisnya Imago Dei Ya kan Imago Dei pakai istilah ini Imago Dei dan Jangan lupa dimiringin Apa artinya dimiringin Dibuat italic Ya kan Dibuat italic seperti ini Ya kan Ini nih italic ya Italic artinya apa Dimiringin kan betul kan Di microsoft word Di italicin gitu ya Istilah-istilah yang Ya latin Jerman Ya Yunani En Christo tadi kan En Christo Tapi ada apa artinya En Christo Dalam Christus ya kan Istilah-istilah seperti itu ya Jadi Saya pikir Yang Daffel itu mungkin Kalau saya sempat Saya akan bahas Tapi saya pikir Jeremy Mulder Kayaknya lebih Lebih mantap ini Lebih mantap ini ya Mungkin Coba kita lihat Sedikit ya Dari artikel ini Karena Jeremy Mulder ini sangat Authoritative Authoritative artinya Sangat authorized lah Untuk ngomong ini nih Untuk ngomong Imago Dei ya Sangat Dia Sangat credible Dan jadi Salah satu sumber utama Dan seperti tadi yang saya bilang Dia ahli hukum Juris yang Sangat-sangat ternama Sangat-sangat terkenal Jadi Kalau dia ngomong tentang teologi Ya berarti kan Itu pasti Dasyat Jadi teman-teman Ingat nih Teknik untuk baca jurnal ya Bukan hanya baca jurnal ya Baca apapun juga lah Ya di dalam hidup ini Pokoknya supaya Jangan kita baca Tapi kayak zombie gitu Ngerti gak? Baca tapi Lupa abis itu Udah gitu lewat Gak tau Ya Tapi makanya Baca jangan terlalu cepat Jangan speed reading lah Teman-teman Ya Tenang aja Dan rangkum Dalam suatu kalimat Lambat gak apa-apa Ya Lambat Yang penting apa? Selamat gitu kan Ya Tapi lama-lama pasti kita cepat kok Lama-lama Kalau udah terbiasa gini Lama-lama Cepat bacanya Ya Nah coba kita praktikan ini nih Ketulisannya Jeremy Holder nih Ya Dan mungkin nanti saya akan Bahas lagi Minggu depan kita akan lanjutkan Karena Ini penting Dan Seperti teman kita William ini Dia pakai jurnal ini Untuk tesisnya Karena teman-teman nanti Akan nyusun tesis Harus Bukan hanya buku saja Yang dirujuk Tapi juga jurnal ya Jurnal-jurnal yang Keren-keren Yang teologis Oke Jeremy Holder Dia menulis The image of God Rights, reason, and order Reason artinya apa reason? Ya Alasan Rights, reasons, and order Alasan oke Tapi Dalam konteks ini bukan Rights itu kan hak ya Hak Order itu Apa Aturan Keteraturan ya Reason dalam konteks ini Sepertinya bukan alasan Tapi apa ya Lebih kepada Akal sehat Ya Ya gak? Reason juga bisa akal sehat ya gak sih? Karena Human has reason Ya Manusia punya reason Dan reason Dalam hal ini adalah Akal sehat Atau logika juga bisa Ya Logika juga bisa Ya kan? Reason Oke kita lihat Genesis 1 26-27 And God said Let us make man in our In our image After our likeness So God created man In his own Image In the image of God Created he, him Male And Female Created he, them Nah kita lihat disini Dia gak pakai Abstract ya Dia Kadang-kadang Jurnal ada yang pakai Abstract Ada yang gak Ini mungkin artikel ya Artikel dari satu buku Atau section dalam satu buku ya Karena ada chapternya nih ya Abab 10 ya Imago Dei The doctrine that men and women are created in image of God Is enormously attractive for those of us Who are open to the idea of religious foundations for human rights Human rights siapa bahasa Indonesia nya? Akasasi manusia Jadi fondasi teologi atau fondasi agama dari HAM Oke It offers a powerful account of the sanctity of the human person It offers a powerful account of the sanctity apa artinya? Kesucian atau kesakralan ya Dari manusia And it seems to give theological substance Substansi teologi To a conviction that informs All foundational thinking about human rights That there is something about our sheer humanity That commands respect Ada sesuatu mengenai kemanusiaan kita yang Yang menuntut respect, hormat And is to be treated as inviolable Inviolable Ini gak bisa diganggu-gugat Ya Gak bisa dibatalkan Irrespective of Or prior to Any Positive law Positive law ini kayaknya yang mengerti Cuma Pak Pak Yoris dan Pak Putu aja Tapi nanti kita bahas Nah nanti Yoris jelasin apa itu positive law Pak Putu pasti ngerti ya Irrespective artinya apa? Gak peduli ya Gak peduli Irrespective of Or prior to Atau sebelum dari Any positive law Or social convention Atau konvensi sosial Konvensi itu maksudnya Kayak norma-norma gitu kali ya Norma-norma Atau Apa ya Convention itu Ya normal lah ya Norma-norma Atau mungkin Seperti Etika manusia Norma-norma Budaya gitu kan Oke Bapak pertama ini mari kita bahas Apa kira-kira intinya Apa yang dia ngomongin Jeremy Walden disini Bapak pertama ini Kalau teman-teman harus Simpulkan dalam satu kalimat Apa yang teman-teman Gak ada salah Gak ada benar disini Disini gak ada salah Gak ada benar Teman-teman Coba aja Kira-kira apa Dia ngomong apa Apa konsep utama yang dia ngomong disini Kita baca ulang ya Imago dei The doctrine That men and women are created in the image of God Is enormously attractive For those of us who are open to the idea of religious foundations for human rights Ayo terjemahkan Apa artinya Imago dei Gambar rupa ala Suatu doktrin bahwa Laki-laki dan Itu menarik Sangat menarik Enormously attractive Bagi kita yang terbuka terhadap ide Terhadap ide fondasi agama dari HAM Oke It offers a powerful account of the sanctity of the human person Ia memberikan Satu Apa Satu Ya seperti satu argumen yang dasyat ya Atas Sanctity of the human person Atas Betapa sucinya manusia Kehidupan manusia And it seems to give theological substance To a conviction Dan sepertinya ada substansi Atau dasar teologi Dari Keyakinan Yang memberitahu kepada kita Mengenai All foundational thinking Semua pemikiran yang mendasar Mengenai HAM About human rights That there is something about our sheer humanity Ada sesuatu yang mengenai Kemanusiaan kita Share humanity Share itu artinya Kemanusiaan yang murni Gak ditambah apapun About our sheer humanity That command Ada sesuatu mengenai kemanusiaan kita yang murni Yang Menuntut Respect dan gak bisa dibatalkan Irrespective of or prior to any positive law Gak ada hubungannya Dengan Positive law Atau Social convention Nah sekarang pertanyaannya saya Kepada Yoris Positive law itu apa? Undang-undang Ya Apa itu katanya? Undang-undang Jadi teman-teman ingetin gak Positive law adalah Hukum positif Aturan yang berlaku Yang disepakati oleh Satu komunitas Satu bangsa Satu negara Ya kan? Pak Putu nanti Sayangnya Pak Putu di Papua Kalau Pak Putu di sini Pasti jelasin kita dengan Bagus sekali Karena Pak Putu seorang Hakim Ya Jadi positive law Itu seperti tadi Yoris bilang Undang-undang Teman-teman Jadi irrespective of undang-undang Irrespective gak peduli tentang Social convention manusia Mau Hukum ngomong apa Undang-undang ngomong apa Atau Perpula Atau apa lagi Undang-undang apa? Peraturan Apa? Pemerintah Terus Ketetapan presiden Dan sebagainya Itu ngomong apa Jadi maksudnya gini teman-teman Bahwa HAM itu Hak asasi manusia Atau gambar dan rupa Allah ini Itu di atas Undang-undang Di atas positive law Dan Itu tidak diberikan oleh Positive law Kepada kita Tapi yang diberikan adalah Tuhan Kira-kira gitu Dan itu di atas Undang-undang Dan ini kadang-kadang jadi perdebatan juga Kadang-kadang perdebatan Maksudnya HAM itu harus dari undang-undang Atau di atas Undang-undang Kalau Beberapa orang berpendapat Seperti Jeremy Walden Dia berpendapat Bahwa bukan undang-undang yang ngasih Mau undang-undang gak kasih pun tetap ada dia Menurut teman-teman Maksudnya Ketsucian Nyawa manusia ini Mau undang-undang gak akuin pun tetap ada dia Karena yang ngasih bukan undang-undang Yang ngasih Tuhan Gitu lah kira-kira Nah itu maksudnya Positive law Atau hukum Positive Ya Ngerti gak teman-teman? Jadi menurut teman-teman Kodrat atau martabat manusia ini Siapa yang kasih? Undang-undang negara Pemerintah yang kasih Atau dari Tuhan Karena kalau dari Tuhan Ada di atas undang-undang Dan undang-undang mau keakui atau tidak Itu Enggak Bodo amat Walaupun Enggak mengakui pun Tetap ada Istilahnya gitu Ya jadi Itu kenapa saya katakan tadi ya Bahwa salah satu konsep Bukan salah satu Mungkin Konsep yang paling penting Dalam hukum Memang sekarang Di jaman ini adalah ini Adalah The sanctity of human person Yang dikemas dalam Ham ini Jadi Ini tulisan Jeremy Waldron ini Sangat Luar biasa Ya teman-teman Dalam beberapa Undang-undang Dalam beberapa undang-undang Itu sepertinya Mengakui bahwa Ham Manusia itu Yang ngasih adalah undang-undang Tapi kalau saya gak salah Undang-undangnya Inggris Common law Ya Undang-undang Inggris itu Common law-nya Inggris Ini yang Paling tegas Mengatakan bahwa Natural right manusia Hak kodrati manusia itu Bukan dari Negara Yang ngasih Tapi dari Tuhan Kira-kira gitu Given by God Teman-teman setuju yang mana? Kalau Jeremy Waldron Jelas Lebih setuju yang Ini given by God Ya Diberikan oleh Tuhan Bukan diberikan oleh Negara Karena kalau diberikan Diberikan sama negara Bisa ditarik lagi dong Benar gak? Ya bisa ditarik lagi sama negara Nah teman-teman pilih mana? Diberikan oleh dari Tuhan Atau dari negara? Kalau saya dari Tuhan Saya setuju dengan Jeremy Waldron Ini Ya bahwa Ini bukan Diberikan oleh Positive law Ya bukan diberikan oleh Undang-undang Bukan diberikan oleh Makanya ini konsepnya Suci sekali ini Konsep yang Berada di atas Undang-undang Ya Karena lebih sakral Karena kalau dikasih sama negara Seperti yang saya katakan Dikasih sama negara Bisa diambil lagi sama negara Ya kan? Negara yang nentuin jadinya Jadi ini di atas Positive law Di atas Negara Ya Dan saya percaya Ini berhubungan dengan Seperti Yesus Selalu suka katakan ya Dalam Injil ya Yesus sering mengatakan Dirinya kan sebagai Anak manusia Ya Saya percaya Konsep anak manusia ini Berhubungan dengan Konsep kesucian Setiap individu Manusia ini Ya seperti yang Yesus katakan Ya di akhir zaman kan Anak manusia akan menghakimi Betul gak? Sekarang kalau kita lihat Konsep paham ini Menghakimi dunia nih Bener gak? Konsep ini gak ada yang berani Macam-macam Sama konsep paham ini Ya kan? Mau negara Mau gak mau harus diakui Walaupun mereka gak semuanya setuju Tapi Harus mengakui Kalau gak dikucilkan Oleh dunia internasional Ya gak? Jadi konsep ini sangat Kuat sekali Ya teman-teman Yang saya percaya Kita ini sebagai Murid Sebagai student Teologi Ya Sebagai Mahasiswa teologi ini Gak rugi Untuk kita menyentuh Satu subyek Yang dampaknya Terhadap Umat manusia ini Sangat dasyat Dalam sejarah Oke jadi Alinnya pertama Kira-kira ngomong apa nih? Ayo Coba simpulkan Mungkin Brogeri Brogeri Kira-kira alinnya pertama ini The doctrine Ima godei Kira-kira Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat Apa Alinnya pertama ini Brogeri Satu kalimat aja Kalau konsep utamanya apa Alinnya pertama ini? Bahwa human rights itu Asal muat Asal Apa Apa Fondasi agamanya? Oh Religious foundationnya Jadi Imat godei itu adalah Fondasi dasar daripada Pemikiran tentang human rights Ya Bagus Bagus Nah nanti kalau Simpulan begitu Tulis di sini Ya kan Nanti tulis di marginnya Ya kan Alinnya kedua tulis lagi Alinnya ketiga Tapi marginnya kecil banget ya Belum ada di Belum lho Saya taruh nanti Saya akan upload ya Saya upload nanti Tapi sudah ada di WA Nanti saya kirim WA-nya ke Bro Mugi Bro Mugi boleh share di Karena ini bagus sekali ya Saya yakin Orang-orang seperti Yoris nih Harus Karena ini Satu profesi sama Yoris Ahli hukum yang terkenal Oke Kalau Yoris Menurut Yoris Kalimat Alinnya pertama apa nih? Intinya apa Yang dia omongin? Singkat aja Terus saya Imah kutik Adalah Hak Yang diberikan Terangkan Hak Dasar yang diberikan Kepada manusia Iya Ada lagi? Yang mau coba? Asik kan? Begini kan? Pokoknya Ambil intisarinya aja Ya Nah kalau kita Ngambil intisarinya begini Kita udah bisa simpulin Kita bisa Utak-utik konsepnya Kita bisa utak-utik Kita bisa tulis Jadinya Ya Dan tulisannya Tulisan yang bermutu Iya kan? Ya kadang-kadang Kalau kita ngebaca Tapi Semua berlalu begitu aja Kayak Masuk kuping Apa? Kiri keluar kuping kanan gitu kan? Kayak Bacanya kayak zombie gitu kan? Ini yang gue gak tau Gue ngapain nih Gitu kan? Tapi kalau kita pelan-pelan aja Pelan-pelan Ambil intisarinya Ya Ini kita akan Dapat Oke? Gak berat kan teman-teman ya? Masih bisa Bertahan ya Oke Yang positif lo udah ngerti Maksudnya positif lo Penjelasan Pak Yoris ngerti? Ya Jadi Ini jangan main-main loh Walaupun kalimatnya Sepertinya sederhana Tapi dalam banget loh Ya Dalam banget Bener gak? Ini Ini Dalam nih Kalimat semua Jadi Jurnal atau artikel yang berkualitas Itu kalimatnya Bukan ngitung kalimat Berapa kalimat Atau berapa halaman Tapi berapa ide Yang ada dalam satu kalimat Ini ide-nya dalam ini Cuma Dapatnya pahingan Iya Ya betul 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 Implikasinya Implikasinya Banyak Karena Seperti dikatakan ya Bahwa Ini Inviolable 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 Coba di google ya Inviolable apa artinya Gak bisa diutak ketik Gak bisa diganggu-ganggu Gak bisa dibatalkan Inviolable Coba Ini Isilah hukum juga kan Isilah hukum ini Tuh Gak bisa diganggu-ganggu Inviolable Keren nih Jadi Kalau kita perhatikan Alkitab kita itu Perspektif hukumnya Luar biasa lah Alkitab kita Coba perhatikan Tuhan dalam Alkitab Disebut sebagai hakim Betul gak Sebagai hakim Dia duduk di mahkamah ilahi Sidang ilahi Mahkamah ilahi Coba bayangkan aja Persidangan Dan Yesus adalah Pembela kita Betul gak? Pembela kan pengacara Betul gak? Ya Ya Pak Pak Putu nih hakim Kalau Yoris pengacaranya ya Ada pengacaranya Terus Iblis disebut sebagai apa? Iblis Pendakwa Jangan sebut Jangan sebut Tapi Alkitab bilang Pendakwa dari saudara Ya kan? Penuntut kan? Ya Kita sebagai apa? Kita tersangka juga Karena kita orang berdosa Ya kan? Tapi karena kita selamat Kita percaya Kita udah gak jadi tersangka lagi Alkitab katanya kita jadi apa? Saksi Yang jadi saksi kita terus maksudnya apa? Jadi Dupakan Alkitab kan ada saksi juga Ya kan? Ya nanti kita saksi yang Yang memberatkan penuntut kita Penuntutnya setan kan? Ya Tuhan kan Pembela kita Ya kan? Jadi Pemikiran seperti ini Suka disebut sebagai Dalam bahasa Inggrisnya itu Ada satu World view ya Ada satu perspektif Ternyata Divine council Ini lagi populer ya Brogeri ya Brogeri tau ini ya Divine council World view Ya atau Perspektif gitu lah Ya Tapi ini Suatu perspektif yang Valid juga Ya karena Menarik Menarik Ya jadi Kita lihat istilah-istilah hukum Disini inviolable Ya Bahwa Bahwa The sanctity of human person Kesucian dari hidup manusia Kesucian dari manusia Itu sesuatu yang Gak bisa Diganggu-gugat Ya sesuatu yang gak bisa diganggu-gugat Itu Sama dengan sakral Ya Sama dengan Suci Yang gak peduli Ada beberapa hal Dalam hidup ini yang Ya gak peduli Apa Niat Motivasimu Tapi gak boleh Dipegang Gak boleh diutak-utik Gak boleh disentuh Ya dan saya percaya Itu Adalah The sanctity of the human person Yang Saya percaya Ya itu Ada di dalam Alkitab ini Ya Jadi Misalnya dalam Tabut perjanjian Israel Kan gak boleh dipegang Ya kan Gak boleh disentuh Mau maksudnya baik pun Gak boleh Ya kan Karena ada di dalam Alkitab Seseorang yang Kalau saya gak salah Namanya Uzzah 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 Kalau gak salah Dia mau Mau pegang Karena Mau jatuh kan Tapi mati Ya jadi Sesuatu yang sakral tuh Gak boleh Diganggu-gugat Ya dan saya percaya Ya yang sakral ini Yang diberitakan oleh Kematian Kebangkitan Yesus Adalah kesucian Dari betapa Berharganya Satu jiwa Satu umat manusia Ya saya ingat Perkataan Pendeta Paryaji Yang berkata Pendeta Paryaji Pernah berkata Satu jiwa lebih berharga Dari seluruh bumi Nah coba kita renungkan Perkataan itu dalam loh Karena belum tentu Kita percaya Kalimat itu susah loh Untuk dipercaya Karena banyak orang Berpikir ya Satu jiwa Sama satu planet Ya lebih berharga planet lah Gitu kan Ya tapi Sekarang Kebanyakan orang Lebih peduli sama planet Daripada satu nyawa Ya lebih peduli Sama Selamatkan lingkungan Daripada Tapi di hadapan Tuhan Saya percaya Yang berharga jiwa-jiwa Ya karena jiwa itu Sangat berharga Di mata Tuhan Ya Dan sakramen-sakramen Itu kenapa penuh kuasa Karena saya percaya Sakramen-sakramen itu Menyembunyikan Rahasia ini Ya jadi Rahasia ini Atau kebenaran ini Dikemas Ya Itu betapa berharga Satu jiwa Dalam perjaman kudus Urapan juga Dalam minyak urapan Ya tapi Mungkin kalau kita ada waktu Kita akan ngomong juga Nanti tentang Karena anointing ini Sangat dekat dengan Imago Dei loh Ya urapan Ya Sangat dekat Dengan Imago Dei ini Ya Oke Jadi Immanuel boleh Terakhir Kira-kira Alinnya pertama ini Apa kira-kira intinya Kalau Immanuel Tangkap Imago Dei Ya Imago Dei artinya apa Gambar Allah Gambar rupa Allah Ya Boleh ya Terutama dalam Kejadian 126 ini kan Yang kamu baca Dari kejadian 1 itu kan Ya Di mana Tuhan katakan Let us make man In our image Ya After our Likeness Jadi Teman-teman bisa lihat ya Betapa Nanti kita baca ya Bahwa Dilanjutkan oleh Jeremy Holden Bahwa konsep ini Adalah Konsep Ini konsep teologi loh teman-teman Imago Dei bukan konsep Antropologi Bukan konsep sosiologi Betul gak Ini konsep teologi Dan yang saya maksud Konsep teologi Maksud saya begini loh Itu gak nyata Dan gak keliatan Tapi kalau kita berkata Hal-hal yang gak nyata Lebih Hal-hal yang tidak keliatan Itu kekal Betul gak Itu lebih dasyat Jadi ini suatu konsep Ini gak keliatan Hak mana hak asasi manusia Bisa keliatan gak Gak keliatan Kalau suku keliatan Agama keliatan Ras keliatan Ya Tapi Ada sesuatu yang lintas agama Lintas suku Yang gak keliatan Ya Yaitu sanctity of human person ini Ya itu kenapa Beberapa minggu yang lalu Judul kotbah saya Sangat provokatif Minggu lalu Judul kotbah saya Nilai dari nyawa manusia Adalah Yesus Kristus Kenapa saya katakan gitu Karena Yesus kan bilang Kalau kamu lakukan Pada yang paling hina ini Kamu lakukan juga Kalau Engkau tidak berikan Tidak tolong Yang paling hina Kau juga lakukan Pada Tapi kalau Kau tolong Orang yang paling hina Ya Jadi itu kenapa Saya berani katakan Bahwa bangsa Masyarakat Komunitas manapun Yang tidak menghargai The sanctity of human person Suci nyawa manusia Ya itu seperti Melawan Tuhan Ya dan Ya bermain-main Dengan api lah Istilahnya gitu lah Ya karena Tuhan ada Dalam setiap Mereka yang Bahkan paling hina Sekalipun Ya jadi Betapa Konsep Imagode ini Sangat Penting Terutama di dalam Mata kuliah Political theology Kita teman-teman Karena seperti yang Saya katakan ya Bagaimana kita Cara memandang Tuhan Bagaimana kita Memiliki Teologi Teologi tersebut Mau gak mau Akan punya Aplikasinya Atau implikasinya Terhadap Antropologi Ya setiap teologi Pasti punya Antropologinya Sendiri Dan Teologi mana Yang paling benar Teologi yang benar Adalah teologi Yang membuat kita Mengasihi Tuhan Dan mengasihi Sesama Ya karena Sesama kita Adalah Orang Lain Ya dan Itu kenapa Saya bahkan Berkatakan Setiap teologi Juga punya Implikasinya Terhadap Politik juga Enggak akan Netral Enggak bisa Netral Cara politik Karena politik Berhubungan dengan Bagaimana You mandang Sesama you Benar gak Betul gak Karena Itu Dan pertanyaan Orang farisi itu Pertanyaannya sangat Sangat politis Pertanyaannya adalah Siapakah Sesamaku Manusia Itu pertanyaan yang Sangat Implikasinya Sangat kepada Sosial dan Kepada politik Luar Biasa Karena salah jawab Pertanyaan itu Bahaya Siapakah Sesamaku Manusia Ya Sesamaku Manusia Yang Yang satu Suku doang Bahaya gak Kalau jawabnya Begitu Siapakah Sesamaku Manusia Ya Yang satu Agama Doang Tapi Apakah Itu Jawabannya Enggak Yesus Kasih Perumpamaan Yesus Gak Langsung Jawab Tapi Yesus Kasih Cerita Dia Kasih Narasi Dan Saya percaya Cara Paling Jitu Untuk jawab Pertanyaan Adalah Dengan Narasi Dengan Cerita Karena Cerita Bisa Aplikasi Sendiri Bisa Simpulkan Sendiri Jadi Tuhan Enggak Dikte Dia Kasih Cerita Orang Samaria Yang Baik Hati Oke Jadi Teman-teman Saya Akan Forward Ke Mugi Sekarang Saya Forward Ke Mugi Dan Mugi Akan Share Kita Berhenti Disini Dulu Karena Saya Lihat Ini Saya Takut Konslet Kita Semua Karena Kita Cukup Berat Ya Yang Pertanya Ingat Ini Ya Ingat Teman-teman Teknik Ini Ya Saya Lihat Kalau Kita Terusin Ya Teman-teman Harus Softwarenya Dibetulin Disini Kita 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 Stop Dulu Sekarang Dan Mugi Tolong Di Share Di Group Dan Saya Akan Upload Ini Untuk Kita Bahas Ini Diming Group Jadi Saya Batalkan Untuk Silabus Yang Daffel Itu Mungkin Kalau Sempat Mungkin Kita Bisa Baca Tapi Saya Akan Prioritaskan Yang Waldron Ini Oke Sampai Ketemu Next week Teman-teman God God bless God bless God bless